Intro Berita di petik dari portal Roti Kaya, pelakon Jananik membuat luahan ketika bersiaran langsung di TikTok miliknya baru-baru ini dengan mendedahkan apa yang dirasakan dalam hidupnya serta tidak tahan mendengar suara-suara disebabkan gangguan bipolar dihidapinya Memetik Kosmo Janan berkata dia bahagia namun merasakan ada masalah dengan diri sendiri dimana dia merasakan otaknya terasa sangat bising Saya bahagia, tiada masalah, cuma ada masalah dengan diri sendiri Otak saya sangat bising hari ini, paling teruk yang saya hadapi katanya Teresak-esak menangis ketika sesi live itu, Janan berkata dia tidak tahan mendengar suara-suara memintanya melakukan berbagai perkara termasuklah membunuh Menurut Janan lagi, serangan dialaminya baru-baru ini adalah paling teruk sepanjang 2 tahun disahkan menghidap bipolar disorder dan mungkin disebabkan perubahan pola tidurnya Saya jalani penggambaran seperti biasa tapi balik lewat setiap hari sekitar pukul 7 atau 8 pagi Ada hari saya tidur pukul 2 petang jadi waktu tidur saya bercelaru Mungkin otak saya tidak boleh terima Nak tidur 6 jam tapi otak saya berperang Otak paksa saya fikir benda-benda kritikal Buat saya fikir macam mana nak bunuh orang, sorok mayat, lari daripada polis Saya penat dan tak suka Apabila bangun, saya fikir macam mana solar system berfungsi Macam mana elektrik berfungsi, suara-suara ini sangat bising Cakap macam-macam sampai saya rasa benci dengan otak saya katanya Dalam pada itu Janan berkata perkara itu tidaklah kerap berlaku Namun jika ianya terjadi alunan zikir dan istighfar yang dialunkan tenggelam dalam suara-suara di telinganya Saya bukan hari-hari begini tapi bila datang hari yang teruk Istighfar dan zikir tak dapat melawan suara-suara yang tengah bercakap dalam otak Bayangkan nak berzikir, 10 suara dalam kepala pun nak bercakap juga Lagi kuat sampai nak hentak kepala di dinding Penyakit bipolar ini yang saya alami sangat teruk Ubat yang saya kenakan, tiada kesan dan tidak sesuai dengan kerja saya katanya Bagaimanapun Janan berkata dia mengakui lega Selepas meluarkan segala yang bersarang di hati Ketika siaran langsung itu serta menitipkan pesanan Supaya tidak memandang ringan dengan masalah mental